Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami rusdiamawang anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan mengenai tutorial singkat cara melakukan ajuan atau usulan kembali uang persediaan tanpa menggunakan KKP kartu kredit pemerintah di tahun 2024 disini kawan-kawan atau bapak ibu kami sebelumnya sudah mengajukan usulan OP seperti biasa di awal tahun namun masih menggunakan KKP kartu kredit pemerintah jadi jika ingin mengubah atau mengubah tanpa menggunakan KKP lagi caranya seperti ini langkah pertama kita harus membuat atau mengajukan SPM di UP nihil terlebih dahulu ke KPN jika sudah terbit SP2D nya baru kita bisa mengajukan usulan OP kembali tanpa menggunakan KKP untuk teknisnya coba kami praktekkan langkah pertama setelah terbit SP2D di UP nihil kita wajib mencatat SP2D nya terbit dahulu untuk SP2D disini biasanya secara otomatis tercatat oleh sistem sakti di bagian mencatat upload SP2D silahkan nanti di cheat apakah sudah tercatat otomatis atau belum jika sudah tercatat otomatis kita lanjut ke pencatatan pemindahan kas di bagian menu bendahara pemindahan kas di bagian kas bank bendahara jadi wajib disini dicatat SP2D nya terlebih dahulu sebelum melakukan usulan OP jika tidak dicatat nanti tidak bisa mengajukan usulan OP kembali dicatat di kas bank bendahara pengeluaran karena ini bendahara pengeluaran bukan penerimaan seperti biasa ini pencatatannya jengkap tinggal diterima SP2D nya silahkan dipilih kategori kas nya UP atau GUP atau GUP ini kita cari SP2D nya jika muncul disini artinya sudah ada atau sudah tercatat SP2D nya tinggal dipilih saja tinggal oke oke sudah masuk datanya terangan silahkan disesuaikan saja terangannya kita simpan oke berhasil tersimpan langkah berikutnya tinggal kita melakukan ajuan usulan OP kembali di menu jangannya sama seperti di awal tahun di menu membuat usulan klik menghitung usul OP jika ada pengubahan di bagian referensi silahkan disesuaikan misalnya ada penambahan kelompok akun OP di bagian disini bisa ditambahkan terlebih dahulu jika ada repisi atau penambahan akun yang belum terakumudir pada akun OP sebelumnya silahkan ditambahkan disini tinggal ditambahkan saja kami langsung saja ke bagian usulan untuk akun kami masih aman tidak ada pengubahan apapun masih sama dengan akun sebelumnya kita klik menghitung usul OP seperti biasa ini ada informasi update tinggal oke saja terkait PNBP seperti biasa kita rekam ini untuk usulan sebelumnya yang sudah disitu GKPN yang menggunakan KKP kita klik rekam usulan baru kembali ke atas kita pilih sumber dana kami menggunakan Rupiah Murni RM mata uang pastikan sudah muncul disini IDR untuk kelompok akun OP ini sudah ada jika masih kurang sudah ditambahkan tadi di menu referensi kelompok akun OP disini untuk total OP tanpa kartu kredit pemerintah tanpa AKP besaran maksimal yang boleh dimintakan sesuai dengan KPN berapa disini 20 juta rupiah untuk maksimalnya kami disini memintakan cuma 18 juta rupiah saja tidak maksimal bedanya tanpa KKP tentunya jangan diisi persentasi KKP itu saja bedanya jika menggunakan KKP bisa diisi disini berapa persentasinya untuk yang lainnya disini isian KKP semua akhirnya tidak perlu lagi diisi lanjut tinggal disimpan setelah mengisi total OP kita simpan ke bawah oke ini berhasil menyimpan data kita oke berhasil status usulan OP baru langkah berikutnya seperti biasa ini kami juga agak sedikit lupa ini pekerjaan di awal tahun setelah ini biasanya kita bisa dicetak usulan OP atau dipalidasi di KPA bisa juga disini kami langsung saja ke validasi KPA terlebih dahulu atau bisa juga nanti dicetak untuk usulan OP jangan mencetak seperti ini hingga di klik di bagian usulan OP yang baru tadi kami contohkan kami citak saya terlebih dahulu unduh usulan OP yang di bagian bawah ini kita lihat terlebih dahulu usulan OP nya nanti silahkan di edit biasanya untuk kub suratnya dan lain sebagainya biasanya ada dua ini untuk surat penggunaan usulan OP biasanya ada dua lembang silahkan dilihat nanti di edit jika ada yang pengguna di edit silahkan di edit biasanya kub nya setelah ini kita coba validasi terlebih dahulu di akun KPA untuk login nya di KPA menggunakan aprobar aprobar KPA menu nya sama menu bendara menu validasi validasi usulan UP KPA jika kosong replace terlebih dahulu biasanya sedikit lambat tergantung nanti response saktinya jika kosong coba di replace case nya akan muncul ini untuk ajuan nya seperti ini nomor dua ini status nya baru coba kita centang disini tinggal dimasukkan nomor sengat usulan UP biasanya kita tangga sengat usulan UP nya lalu klik validasi setelah itu tinggal di simpan di bagian bawah masukkan nomor sengat usulan UP kami contohkan singkat saja 01 tangganya setang tangga 24 juni tanggan silahkan diisi atau tidak disimpan klik simpan kami contohkan simpan tangga dahulu oke status nya disini sudah di pereli SKPA langkah berikutnya kita melakukan upload kelengkapan pengkas usulan OP di bagian atas disini ada menu upload dokumen persetujuan OP kita coba klik pastikan status nya dari validasi KPA silahkan nanti disesuaikan pengkasnya kita cari atau choose biasanya untuk kelengkapan tergantung KPN masing-masing standarnya ingat ini standarnya kami sampaikan surat usulan OP yang isinya dua lembar yang kita citak dari aplikasi sakti dan juga sertifikat bendahara itu secara standar untuk tambahan yang lainnya tinggal ikuti informasi atau petunjuk dari KPN setempat masing-masing selain itu nanti silahkan dipantau apakah sudah disetujui oleh KPN di bagian menu bendahara di bagian disini yang membuat usulan tadi menghitung usul OP dipantau statusnya secara bengkala apakah sudah dilakukan persetujuan oleh KPN mulai dari staff KPN sampai kasih KPN dan juga terakhir kepala KPN jika sudah sampai di kepala KPN seperti biasa bisa diunduh surat persetujuan OP jika nanti sudah disetujui oleh kepala KPN seperti yang contoh yang 001 ini yang di awal tahun tinggal klik unduh dokumen persetujuan disini tidak perlu dibuka disini tinggal langsung klik di bagian disini saja untuk melakukan unduh hasil persetujuan OP dan KPN jika sudah disetujui oleh kepala KPN seperti ini hasilnya ini yang kemarin di awal tahun 4 Januari 2024 langkah selanjutnya kita melakukan ajuan SPM OP oke ini saya bisa disampaikan pada sempatan singkat dan cepat kali ini semoga ada manfaatnya mohon maaf jika dalam penyampaian atau penyelesaian kami terdapat kurangan atau salahan akhirnya kami sudah dengan ucapan Nabila Taufik Waidah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala warahmatullahi wabarakatuh